Baik, selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ego Hary Rahmawanto. Kemudian penulis pertama kami adalah Chandra Irawan. Kami akan mengulas terkait dengan ekstraksi HSV dan GSM dalam metode KNN untuk klasifikasi tingkat kematakan pada buah pengkudu. Baik, pendahuluannya adalah dalam proses penggunaan algoritma tersebut, kita menggunakan proses pengolahan citra digital, di mana proses pertama yang dilakukan melalui tahapan klasifikasi atau kita sebut sebagai tahapan preprocessing. Tahapan preprocessing sendiri merupakan tahapan penyetaraan nilai antara satu data dengan data yang lainnya, di mana citra yang melalui ekstraksi fitur terlebih dahulu dengan mengubah data citra yang berwarna atau RGB, atau kita sebut sebagai red, green, blue, menjadi citra greyscale atau citra binar. Hal ini dilakukan supaya pada saat proses klasifikasi dapat meminimalisir terjadinya error. Nah, di sini ada HSV atau hue saturation value, di mana rentang nilai warna yang dimiliki oleh HSV lebih intuitif jika dilihat dari bagaimana kesan orang yang melihat dibandingkan dengan menggunakan rentang warna dari RGB atau red, green, blue. Di mana hue atau H sendiri memiliki rentang nilainya dari 0 sampai dengan 1, warna-warna yang terkait biasanya menggunakan warna merah, kuning, hijau, cyan, biru, dan magenta, yang kemudian kembali lagi ke warna merah. Di mana kalau saturation itu juga nilainya juga sama dimulai dari 0 sampai dengan 1 rentangnya, di mana warna-warna yang terdapat pada hue adalah berubah menjadi abu-abu sehingga menjadi putih atau tidak berwarna sama sekali. Sedangkan value atau pencahayaan dengan rentang nilainya adalah 0 sampai dengan 1 juga, warna terkaitnya akan menjadi benar-benar lebih terang cahayanya. Oke, kemudian kita masuk ke gray level concurrence matrix atau kita sebut sebagai GLCM. Metode GLCM adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses ekstrakte tekstur citra digital. Tujuan dilakukannya proses tersebut adalah supaya didapatkan informasi pokok dari sebuah atau suatu citra sebelum data citra masuk ke proses berikutnya. Fitur pendekatan yang digunakan menggunakan metode GLCM pada penelitian ini merupakan fitur pendekatan statistik antara lain energi, kontras, correlation, dan homogenity. Menurut Minarno Setiawan Sumadi Wibowo, Munarko, dan Mulyono tahun 2020. Kemudian kita sebut lagi sebagai KNN atau kineris network, di mana algoritma KNN adalah algoritma supervised learning yang sederhana. Kemudian algoritma KNN mengklasifikasikan objeknya menjadi atribut dan sampel data latih. Untuk mendapatkan nilai prediksi dari sampel uji yang baru, algoritma KNN menggunakan klasifikasi nilai keterangan terdekat, di mana jenis perhitungan atau jarak yang diterapkan pada penelitian ini adalah kita menggunakan equivalence distance. e-cluid distance sendiri merupakan perhitungan jarak paling sering digunakan ketika menggunakan algoritma KNN dan merupakan perhitungan jarak default yang ada pada MATLAB. Nah, ketika kita menggunakan preprocessing, gambar pertama merupakan data set dari citra bahag mengkudu, di mana nanti yang satu itu adalah mentah, data yang kedua adalah setengah matang, data ketiga adalah matang, dan data ketiga adalah busuk. Kemudian, data citra yang tadi kita gunakan sebelumnya kan mungkin berbentuk seperti persegi panjang ini, dan banyak warna yang tidak dipakai. Nah, ini kita cropping dan kita resize menjadi lebih dekat dengan objeknya, yaitu buah mengkudu. Kemudian, setelah objeknya sudah kita cropping, berarti kita ambil objeknya saja dan membuang yang tidak perlu, kemudian kita ubah dari citra asli tadi menjadi citra grayscale. Kemudian, dari citra grayscale kita ubah lagi menjadi use iteration value atau kita sebut sebagai HSV. Oke, kemudian hasil dari pembahasan, tabel 1 di sini merupakan atau menampilkan sampel dari hasil pengujian klasifikasi dari menggunakan algoritma KNN dan GLCM, di mana nanti kita menggunakan citra busuk, kemudian ada energi, ada kontras, ada correlation, ada homogeneity, kemudian kita klasifikasikan menjadi kelasnya apa, busuk misalkan. Kemudian hasilnya apakah sama busuk atau mungkin ada yang lebih cenderung kementah dan seterusnya. Ini kira-kira hasilnya. Kemudian pada implementasi ini kita menggunakan K1, K3, dan K5, yang kemudian masing-masing nilai K juga diuji dengan tambahan parameter jarak pikselnya adalah 1, 4, dan 8. Bisa kita lihat pada tabel 2 yang ada di sini, di mana tabel 2 tadi ditampilkan hasil akurasi dari algoritma-algoritma yang kita gunakan, yaitu antara lain adalah KNN-GLCM, KNN-HSV, kemudian ada KNN-HSV-GLCM. Nah, dapat kita lihat ketika KNN-GLCM mungkin akurasinya sekian, kalau KNN-HSV menggunakan akurasinya kira-kira sekian. Kalau kita gabung tiga algoritma tersebut mungkin akan menghasilkan akurasi yang lebih baik. Berdasarkan tabel yang kedua yang tadi kita lihat, akurasi yang didapatkan mengimplementasikan keseluruhan metode yang digunakan, yaitu algoritma KNN dikombinasi dengan ekstraksi fiturnya adalah HSV dan GLCM. Kesimpulannya adalah KNN telah dikombinasikan dengan HSV dan GLCM menggunakan parameter kontras, correlation, energi, dan homogeneity pada sudut 0 derajat. Kemudian dilakukan perbandingan tiga buah implementasi algoritma tadi, antara lain ada KNN dan HSV, kemudian yang kedua adalah KNN dan GLCM, dan yang terakhir adalah KNN, GLCM, dan HSV. Digunakan nilainya adalah K-nya sama dengan 1, 3, dan 5, kemudian jarak pikselnya adalah 1, 4, dan 8. Kemudian dihasilkan akurasi tertinggi yang terdapat pada kombinasi algoritma KNN, GLCM, dan HSV dengan akurasi mencapai rata-rata adalah 95% menggunakan K5 dengan jarak pikselnya adalah 1, 4, dan 8. Akurasi terendah yang didapatkan dengan kombinasi antara KNN dan HSV dengan nilai akurasi hanya mencapai 40% dengan nilai K1 dengan jarak piksel 1. Baik, itu dulu dari saya yang saya sampaikan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk penelitian artikel kita kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian.